Di Buyur Hujan, Festival Dayak 2022 dan Pumpung Hai tetap meriah. Festival Dayak 2022 dan Karnaval Seribu Dohong yang dipusatkan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah resmi dibuka. Acara pembukaan berlangsung di kawasan Bundaran Besar, Palangkaraya, Rabu 27 Juli 2022, pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Meski sempat diguyur hujan, namun acara pembukaan tetap meriah. Warga, peserta maupun pedagang asogan yang berada di lokasi tetap antusias menyaksikan kegiatan tersebut. Pembukaan Festival Seribu Dohong ini diikuti lembaga-lembaga kemasyarakatan Dayak di Kalimantan, antara lain jajaran Tario Borneo Bangkuler Rajang atau TBBR Kalteng, kerukunan Dayak Bakumpai, generasi penerus rapat Tumpang Anoy, dan KUDBB Kalteng, serta para pelajar khususnya dari Kota Palangkaraya. Kegiatan diawali dengan parade masing-masing peserta, para pelajar, kemudian perguruan silat Dayak. Para peserta dari keempatan kota juga turut ambil bagian memeriahkan acara ini. Kegiatan ini sendiri dibuka secara resmi oleh Ketua Harian Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah, Andri Elia Embang. Kegiatan dihadiri pula perwakilan Forkopimda Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya. Kegiatan ini disambut, antusias oleh pelaku usaha kecil. Hal ini terlihat dengan bajaknya para pedagang kaki lima tersebar di sekitaran Jalan Katamso. Seorang penjual gorengan, Muhammad Yani berharap pada event budaya kali ini usahanya bisa memperoleh omset lebih banyak. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.